Hai jumpa lagi di kurba kuliner mahasiswa kami kami bareng aku Denny selama 20 depan kita bakal menyebut rumah di rumah buat review-review makanan tentunya nih ya ya kita bakal ajak sobat rumah buat incip kuliner apa aja sih yang ada di kota Surabaya yang pastinya enak dan juga pas untuk kantong mahasiswa nih serennya murah banget pakai bingit semuanya ya oke nah ini sering ngomong-ngomong kamu pas waktu kecil dulu suka mainan kemasinnya suka banget dong namanya anak kecil mainnya dimana emang aku tuh paling suka main di museum sama di Taman museum kayak anak pintar aja ya main-main di museum oke oke masih beneran aku ya iya kamu emang paling pinter siap nah disarankan mau masih main pasti ngemil-ngemil kan sukanya kira-kira kamu dulu ngemil apa ya sukanya kalau dulu aku tuh suka banget ngemil kayak emang ringan gitu ya aku suka banget makan gulali sama es geret itu menurut semuanya makanya sampai sekarang aku tuh jadi manis gitu kan awet manisnya ya elah manis-manis masih manisan aku kan masyarakat nimbun iya udah kamu emang paling manis pokoknya ih genit banget kalau kamu nih sukanya tuh dulu itu main kemana nih deh lakukan cowok ya pasti kalau main itu di lapangan entah itu sepak bola gitu kamu suka makan apa biasanya aku ya beli-beli es gitu terus makan-makan mentol goreng-gorengan yang itu jadi kayak bulet gitu ya soalnya buka makan bentol kamu tahu aja nah nih Sharon kenapa sesuai dengan yang kita bahas tadi tentang masa lalu itu bersangkut dengan bersangkutan dengan tema kita pada hari ini saya berhenti apa nih nama kita pada hari ini adalah tempol dolo tempol dolo iya mau jatuh sampai anaknya segitunya ya iyalah semakin semangatnya jadi sobat kurma tema kita kali tempol dolo pengucapannya itu susah banget harusnya gitu biar anak-anak kayak anak-anak sejaman nangguk ini sobat kurma biar nggak susah-susah jadi bilangnya tempo dulu aja ya ya udah deh biar enak ya kan ini ada Surabaya kira-kira kamu mau makan apa nih yang enak dan mas dengan tempo dulu kalau aku tuh pengen makan makanan yang dia itu kalau di punya itu enggak berat tapi mengenyangkan daun apa tuh itu aku pengen makan bubur madura aku tahu tempatnya dimana share aku tahu tahu dong ajakin aku aku pengen makan makanan apa nih saya makan sayuran nih biar kayak popay kuat Oh itu ya otot kawat tulang besi itu ya aku mau makan semanggi semanggi Surabaya itu kan makanan khas kota Surabaya bener banget tuh share ya pengen makan itu selama gak makan itu share kebetulan ya aku tuh pernah beli semanggi di ya salah satu ibu-ibu gitu ya dan semangginya kamu tahu temannya tahu dong aku bawa aku ke sana dong aku pengen makan itu ya nanti kita bakalan ke sana habis ini dia aku bakal ajak kamu ke sana kamu traktir ya nggak mau lah harusnya kan cowok yang traktir mesti cowok yang salah-salah kalau sobat kurma yang traktir nggak harus nggak harus nah daripada kita bikin sobat kurma penasaran kita bawa kemana dan makan apa so don't go anywhere tetap di kurma kuliner mahasiswa homi-yum-yum-yum-yum selamat menikmati